Fadil Jaidi diam dua perhatikan gerak-gerik Fuji penuh cinta saat menghadiri pesta pernikahan kakak Islam dengan Miskah Syafa baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui selegram Fuji Anti Utami atau Fuji membagikan chat dengan Fadil Jaidi dan membahas soal pernikahan. Awalnya chat itu ajakan Fadil untuk datang ke pernikahan Islam kakaknya. Namun mendadak keduanya terlibat pembicaraan tentang pernikahan jika berjodoh. Dek, dateng ya. Nikahan kakakku, itu tulis Fadil. Kalau kakak kapan? Nggak bosen kak sendiri? Balas Fuji, Fadil kemudian membalas dengan gombalan kalau dirinya akan menikah dengan Fuji nanti di kemudian hari. Nanti sama kamu ya, i balas Fadil. Tak disangka Fuji membalas ajakan nikah itu dengan jawaban, oke, dan meminta mahar yang unik. Kocaknya, Fadil menanggapinya terus-menerus dan keduanya berbalas chat random. Dari mahar, penampilan saat resepsi, kamar pengantin hingga kue di resepsi pernikahan. Namun Fadil menyerah di kue pernikahan yang berbentuk karakter Hulk memakai gaun. Fuji meminta itu dengan alasan keponakannya. Galas Kai suka superhero. Maaf aku mundur. Nggak sanggup lihat ini, i balas Fadil ngakas sampai nangis. Fuji pun kecewa karena Fadil cuma sampai disitu saja saat membahas impian pernikahan mereka yang sangat unik. Agar Fuji tak kecewa, Fadil pun mengunggah foto kepalanya yang diedit dengan tulisan, di Fuji celalu. Udah aku tatin nama kamu, eh tulis Fadil yang bikin Fuji sedih. Namun saat mengunggah chat itu, Fuji menambahkan kata-kata yang seolah dirinya mau menikah dengan Fadil. Jodoh nggak ada yang tahu tapi kalau sama kamu, aku emah hayuk, i tulis Fuji yang tak lupa minta doa. Doainya. Ada juga foto editan Fuji dan Fadil dengan background biru yang bisanya untuk foto di buku nikah. Meski Fuji dan Fadil bercanda, ternyata banyak netizen yang merestui jika keduanya bisa berjodoh sampai pelaminan nantinya. Wkwkwk aku dukung 2F ini, di kata netizen, bisa jadi nanti plot twistnya beneran, eh komentar netizen. Biasanya yang bercanda kayak gini, ujungnya jadi beneran, eh celetuk netizen lain. Biasanya yang bercanda gini suka jadi, eh timpal netizen sependapat. Ucapan bisa jadi doa uti. Jika kata netizen ngakak, selain itu selebgram Fuji-an yang memiliki nama asli Fuji-anti Utami Putri kembali menjadi sorotan publik setelah membagikan ceritanya tentang kehilangan beberapa barang berharganya. Melalui akun Instagram pribadinya, Fuji mengungkapkan perasaannya yang penuh kecewa akibat kehilangan perhiasan bernilai tinggi, termasuk cincin berlian dan gelang emas, yang diduga hilang tanpa jejak. Ia mengaku bingung harus menyalahkan siapa atas kejadian ini? Ya stres banget, cincin berlian hilang, gelang emas hilang. Entah hilang kemana? Entah kapan? Mau marah juga mau marah ke siapa? Padahal gak pernah aku pakai. Pusing dalam hati, sebel gondok kecewa banget sampai ya udah diam aja. I curhat Fuji sambil menunjukkan wajah sedih. Ia juga menyebut enggan menuduh orang karena memang ada banyak yang keluar masuk kamarnya. Gak mau nuduh orang karena emang.